Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa awwana Alhamdulillah Kembali sore hari ini Allah memindahkan kita Untuk mengkaji ayat-ayatnya Semoga optimis kita Ini merupakan tanda-tanda bertambahnya hidayah Allah Tanda-tanda bertambahnya istiqomah Di dalam diri kita Sebagai mana kita juga telah menunjukkan Usaha kita atau kesungguhan kita Di dalam mengkaji ayat-ayatnya Setiap selasa suri Terutama tema besar dari surat al-waqi'ah Adalah memang mengajak manusia untuk Beriman dengan Al-Quran sedalam-dalam Apakah sebagai kitabullah Ataupun beriman Dengan isi-isinya Salah satu isinya adalah tentang hari kiamat Tentang surga, tentang meraka Sehingga Sehingga Keyakinan kita terhadap Semua isi Al-Quran itu Harus Seyakin kita Terhadap Apa saja yang telah Allah ciptakan Ya karena itu Kita telah membahas bagaimana Ancaman-ancaman Allah Terhadap Orang-orang yang Tidak percaya terhadap Al-Quran Baik sebagai kalamullah Maupun sebagai penjelasan Masa depan manusia Maka untuk Mengingatkan manusia Agar Jangan sampai tidak percaya Terhadap isi Al-Quran Ataupun bagi yang sudah percaya Harus lebih dalam lagi Mempercaya Al-Quran Maka kita akan Dimotivasi oleh Allah Dari ayat 57 Sampai 73 Itu semua isinya Mengingatkan Diri manusia Jangan sampai Tidak beriman Dengan Al-Quran Yang sudah beriman Mari terus ditingkatkan Mari terus dipertahankan Inti daripada Ayat 57 Sampai 73 Itu adalah Allah mengingatkan Tentang Antara penciptaan Diri kita Dengan Al-Quran Itu suatu hal yang Sepakit Satu hal yang Include Siapa yang Menjadi manusia Maka sudah seharusnya Beriman dengan Al-Quran Fikrah ini Disebut di awal Surat Ar-Rahman Antara manusia Dengan Al-Quran Ini Satu hal yang Satu kesatuan Tidak bisa dipisahkan Sebagaimana Manusia Hidupnya Satu kesatuan Dengan Air misalnya Tidak mungkin manusia Hidup tanpa air Kehidupan manusia Dengan Tubuh-tumbuhan Adalah Satu Satu Apa Satu paket Satu kesatuan Maka begitulah Seharusnya Manusia Dengan Al-Quran Adalah Satu kesatuan Maka Jika ada Manusia Menjauhkan Diri Menjauhkan Diri dari Al-Quran Maka sama Saja dia Menyalahi Fitrahnya Ataupun Ibarat Kehidupan Orang hidup Tapi Tidak mau Pakai air Tidak mau Tidak mau Butuh dengan air Cepat atau Lambat Ya pasti Dia akan Dinase Maka Fitrah itu Diungkap Dalam Surat Al-Rahman Ketika Allah Mengatakan Al-Rahman Al-Lamal Quran Allah Yang Luas Rahmatnya Mengajarkan Al-Quran Kepada Manusia Jadi Rincian Allah Luas Rahmatnya Itu Mengajarkan Al-Quran Yang Pertama Yang Kedua Adalah Khalaqal Insan Menciptakan Manusia Ini Harus Difahami Satu Kesatuan Karena Untuk Mengenal Allah Harus Luas Al-Quran Untuk Menjalani Kehidupan Dengan Baik Harus Dengan Al-Quran Untuk Selamat Dari Api Neraka Masuk Surga Harus Dengan Al-Quran Al-Lamahul Bayan Bahkan Allah Ajarkan Manusia Untuk Memiliki Kemampuan Menjelaskan Al-Quran Sudah Paham Mengajarkan Yang Dulu Paham Harus Belajar Maksud Dengan Al-Lamahul Bayan Yang Insyaallah Siapa Yang Sering Mendengar Al-Bayan Dari Allah Insyaallah Akan Berkeluang Besar Mendapatkan Hidayah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Fikrahnya Seperti Ini Fikrah Seperti Ini Dirinci Dengan Surat Al-Waqiyah Diawali Dengan Nahnu Khalaqnaku Bahaya Manusia Kami yang Menciptakan Kalian Kalau La Tusaddiqun Kok Bisa-bisanya Kamu Gak Mau Meyakini Apa Yang Kami Arahkan Untuk Kalian Karena Itu Penting Manusia Mengenal Allah Lebih Baik Mendekatkan Diri Dengan Allah Lebih Baik Membersihkan Diri Atau Minta Ampun Dari Kesalahan Kesalahan Dengan Allah Agar Bisa Menjadi Orang-orang Yang Tusaddiqun Yang Mudah Meyakini Apa Yang Menjelaskan Allah Karena Dia Merasa Dirinya Dijiptakan Oleh Allah Atau Istilah Lain Itu Karena Dirinya Milik Allah Inna Lillah Dan Dirinya Pasti Kembali Kepada Allah Inna Ilaihi Raja Ini Perlu Kita Fahami Dengan Pemahaman Apa Istilah Tarbawi Atau Akidinya Selama Ini Kita Memahami Dengan Pemahaman Manusiawinya Semua Orang Percaya Enggak Percaya Milik Allah Semua Manusia Percaya Enggak Percaya Pasti Kembali Kepada Allah Alias Mati Namun Jika Kita Fahami Secara Tarbawinya Kita Sebagai Milik Allah Ayo Sesuaikan Dengan Apa Maunya Allah Kita Sebagai Milik Allah Ayo Kita Sesuaikan Diri Kita Saat Nanti Kembali Kepada Allah Allah Maunya Diri Kita Ini Harus Bersih Ya Udah Usahakan Saat Kembali Dalam Bersih Ya Karena Itu Ayat Ini Diawali Dengan Pentingnya Belajar Al-Quran Kemudian Diperdalam Lagi Tidakkah Engkau Lihat Bagaimana Sperma Itu Saat Kalian Pancarkan Tentu Di balik Ini Ada Makna Atau Ada Pesan-pesan Yang Sangat Dalam Ibaratnya Kok Gitu Bisa Jadi Makhlub Namanya Manusia Kalau Bukan Karena Maha Kuasa Allah Tidak Mungkin Apalagi 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 Kalau Sudah Bicara Masalah Sperma Kalian Itu Makhluk Yang Hina Apa Jadinya Kalau Kalian Sudah Hina Tidak Mau Kembali Kepada Allah Tidak Mau Beriman Kepada Al-Quran Semakin Hina Apalagi Di balik Sperma Itu Anda Akan Menjadi Makhluk Yang Lemah Apa Jadinya Anda Itu Lemah Tapi Tidak Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inilah Yang Maksud Dengan Afara Aytum Matuh Jadi Kelihatannya Suatu Hal Yang Biasa Biasa Saja Tidak Kau Perhatikan Bagaimana Saat Sperma Dipancarkan Tapi Harus Kita Fahami Makna Seperti Allah Menjelaskan Para Nabi Itu Adalah Makhluk Yang Selalu Makan Misalnya Memang Apa Maunya Allah Perlu Menjelaskan Bahwa Para Nabi Itu Nggak Mungkin Hidupnya Nggak Makan Tentu Maksudnya Bahwa Para Nabi Itu Dibalik Kelebihan Kelebihannya Keunggulan Keunggulannya Dia Memiliki Unsur Kemanusiaan Yang Sama Dengan Umumnya Manusia Manusia Namanya Makan Pasti Namanya Makan Pasti Ada Saat Saat Lapar Namanya Makan Ada Saat Mungkin Apa Nantuk Capek Dan Sebagainya Sehingga Sangat Mungkin Kalian Itu Walaupun Sebagai Bisa Biasa Menjadi Seperti Para Ambiya Dalam Keimanan Dalam Ketaatannya Ketika Allah Para Ambiya Itu Bisa Jadi Orang Yang Beriman Bukan Otomatis Tapi Juga Ada Perjuangannya Sehingga Siapa Yang Mau Berjuang Mirip Dengan Para Ambiya Allah Tolong Bisa Menjadi Orang Yang Soleh Bisa Allah Subhanahu Wata Begitulah Seharusnya Kita Memahami Ungkapan Ungkapan Al-Quran Yang Kelihatannya Biasa Biasa Saja Apa sih Maunya Allah Al-Faro Al-Faro'aytum Matum Nuh Perhatikan Apa yang Kalian Pancarkan Berupa Sperma Kemudian Dari situ Jadi manusia Dengan segala Karakternya Sehingga Jika Tidak Di 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 Warnai Dengan Al-Quran Maka manusia Itu Jadilah Makhluk Yang Disebut Oleh Allah Surah Al-An'am Dia Seperti Apa Seperti Binatang Bahkan Lebih Rendah Dari Bila Iqat Al-An'amin Balhum Abol Ini Jadi Setiap Ayat Ayat Semua Harus Kita Pahami Bagaimana Allah Memotivasi Hamba-hambanya Agar Jangan Sampai Tidak Beriman Dengan Yang Sudah Beriman Jangan Sampai Berimannya Tanggung Disebut Beriman Tapi Tanggung Gak Disebut Gak Beriman Tapi Dia Meyakini Al-Quran Sebagai Kalah Kemudian Yang Ketiga Ini Mirip Seperti Ayat Yang 57 Apakah Engkau Yang Menciptakan Sperma Itu Atau Menciptakan Manusia Itu Atau Kami Yang Menciptakan Siapa Yang Yakin Betul Allah Menciptanya Insyaallah Mudah Bagi dirinya Untuk Kembali Kepada Allah Subhan Dua Ayat Yang Lain Disebut Bahwa Terjerumusnya Manusia Kepada Syirik Kepada Allah Salah Satu Penyebabnya Adalah Karena Manusia Tidak Bisa Meyakini Allah Sebagai Pencipta Yang Dijelaskan Di Surah An-Nahl Misalnya Allah Mengingatkan Orang-orang Yang Susah Beriman Kepada Allah Dengan Mengatakan Orang-orang Yang Tidak Beribadah Kepada Allah Berarti Beribadah Kepada Tuhan Yang Tidak Memiliki Sebagai Maha Pencipta Tuhan Yang Tidak Al-Khalik Karena Tuhan-Tuhan Tidak Bisa Menciptakan Apapun Tuhan Yang Diciptakan Karena Itu Siapa Yang Berita Al-Quran Harus Sadar Jika Allah Ingin Menanamkan Dirinya Sebagai Al-Khalik Akhir Salat Al-Hashr Al-Khalik Al-Bari Al-Musawwir Al-Asma'ul Husna' Dan S.T. Nahnu Qaddarna Bainakum Al-Mawta Kamilah Yang Menakdirkan Di antara Manusia Itu Kematian Dan Dan Kami Sebagai Manusia Tidak Bisa Dicampuri Diundur Dimajukan Dihalami Tidak Bisa Allah Selalu Bersifat Kemudian Allah Katakan Dengan Kata Bainakum Agar Terpahami Bahwa Kematian Bagi Manusia Adalah Sesuatu Yang Memper Tiap Hari Bisa Kita Ambil Pelajaran Sifulan Kemarin Masih Bersama Kita Tahun Lalu Masih Bersama Kita Sekarang Tidak Mungkin Sifulan Bulan Yang Lalu Masih Bersama Kita Sekarang Sudah Tidak Sifulan Awal Dulhijjah Masih Bersama Kita Masuk Sepuluh Dulhijjah Sudah Tidak Bersama Kita Bahkan Kemahakuasaan Allah Terhadap Manusia Itu Adalah Mengganti Manusia Itu Sendir Wa Nunsyi'akum Fima La Ta'ala Ala Kepada Manusia Manusia Yang Hari Ini Menjadi Musuh Islam Yang Sangat Kejik Maka Tidak Mustahil Allah Akan Lahirkan Orang Orang Yang Siap Membela Membela Islam Itu Sendir Contoh Saya melihat Satu Tanda-tanda Tertentu Misalnya Bagaimana Pemerintah Inggris Itu Sejak Dari Dulu Sejak Dari Dulu Di Tahun 19 24 Dan Seterusnya Berperan Bagaimana Menghancurkan Islam Terutama Dengan Diserahkannya Filistrin Kepada Orang Orang Yang Itu Sesungguhnya Tidak Terlepas Dari Peran Pemerintah Inggris Udah Kayak Apa Inggris Bencinya Menghancurkan Islam Maka Bagaimana Dengan Ala'an Mubaddila Antalakum Kalau Dulu Sebetulah Inggris Sangat Membenci Islam Dan Kau Muslimin Maka Tidak Mustahil Allah Akan Menjadikan Masyarakat Di Eropa Secara Umum Khusus Sendiri Ini Terlihat Dalam Berbagai Macam Fenomena Ada Yang Share Video Misalnya Di Jalan Inggris Di Tempat Tempat Umum Di Inggris Di Taman Taman Di Inggris Itu Orang Orang Wanita Wanita Yang Berjilbat Itu Sangat Banyak Sampai Istilahnya Komentarnya Itu Ini Kami Berada Di Inggris Atau Berada Di Negara Islam Sebetul Banyaknya Kalau Di Jakarta Begitu Wajar Di Inggris Seperti Ini Sungguh Tepat Jika Difahami Kalau Dulu Di Inggris Menjadi Pusat Penghancuran Islam Sekarang Dalam Ketidak Berdayaan Justru Islam Terus Berkembang Di Eropa Secara Umum Wali Kota London Adalah Seorang Muslim Dari Pakistan Tiap Hari Tidak Kurang Dari Sekian Puluh Orang Selalu Masuk Islam Belum Lagi Ancaman Demografik Orang Inggris Aslinya Sudah Tidak Lagi Berminat Punya Anak Tidak Lagi Berminat Berumah Tangga Sebaliknya Kau Muslimin Muslimat Yang Ada Di Sana Itu Suatu Hal Yang Biasa Biasa Bahkan Sebuah Kenikmatan Berumah Tangga Menghasilkan Anak Dan Terus Inilah Allah Punya Kemahkuasaan Merubah Sebuah Generasi Dan Ayat Seperti Ini Di Akhir Surat Muhammad Di Al-An'am Di Al-Ma'idah 54 Dikak Diungkapkan Allah Punya Kemahkuasaan Menumbuhkan Manusia Dalam Kondisi Yang Tidak Diketahui Atau Tidak Diduga Sebutlah Misalnya Abu Lahab Jangan Ditanya Bagaimana Bencinya Abu Lahab Terhadap Islam Sampai Mendapat Sebutan Abu Lahab Mendapat Jaminan Saya Istrinya Siapa Yang Pernah Mengira Bahwa Semua Empat Atau Tiga Dari Empat Putera Puteri Abu Lahab Itu Sebenarnya Adalah Seorang Sahabi Artinya Masuk Islam Dan Menjadi Pendukung Islam Yang Jadi Ada Utbah Ini Yang Mati Kafir Mutai Mati Muslim Mutab Mati Muslim Durrah Muslimah Izzah Muslimah Punya Lima Anak Tumbuh Dari Warga Yang Jangan Ditanya Kayak Apa Bencinya Sama Islam Sehingga Gak Bisa Dibayangkan Bagaimana Perasaan Abu Lahab Kami Begitu Memusuhi Islam Menghancurkan Islam Membiayai Penghancuran Islam Justru Anak Saya Sendiri Yang Menjadi Pendukung Islam Khusus Yang Perkenal Adalah Durrah Karena Menikah Dengan Seorang Sahabi Bernama Dihya Al-Kal Inilah Yang Maksud Dengan Wannunsyi'akum Fima La Ta'lan Jadi Ayat Berapa Ini Lima Tujuh Sampai Enam Dua Ini Pendekatannya Tentang Kholkul Insan Saya Ingin Beriman Dengan Allah Dengan Baik Beriman Dengan Al-Quran Dengan Baik Maka Padahal Burkanlah Allah Sebagai Pencipta Diri Manusia Bersendiri Apa Dikatakan Al-Allah Wala Wala Kamu Sendiri Kan Tau Bagaimana Penciptaan Manusia Itu Di Awal Di Awal Ini Bisa Dipahami Tentang Kisah Nabi Adam Dari Tanah Kemudian Dibentuk Sedemikian Rupa Kemudian Jadi Sal-Salim Kal-Takhar Jadi Seperti Tanah Liat Kemudian Dihidupkan Mungkin Kamu Yang Dari Keturunan Adam Yang Kalian Tahu Ciptaannya Tapi Kalian Tidak Bawa Berman Kepada Allah Atau Nashat Al-Ula Tentang Diri Manusia Bagaimana Seorang Laki-Laki Melepaskan Benihnya Ke Dalam Rahim Istrinya Dan Kemudian Allah Yang Mengembangkan Sampai Menjadi Bayi Yang Disebut Dengan Kenapa Kalian Tidak Mengambil Pelajaran Tentang Diri Kalian Manusia 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 Yang Bisa Memproses Penciptaan Makhluk Manusia Tidak Dari Benih Sampai Menjadi Makhluk Yang Tumbuh Yang Cantik Yang Ganteng Laki-Lakinya Dan Cukup Cukup Sampai Disini Allah Memotivasi Tentang Penciptaan Diri Manusia Itu Sendiri Yang Mustahil Manusia Bisa Terlibat Di Jalan Penciptaan Poin Poin Yang Kedua Allah Mengajak Kita Untuk Memperhatikan Tumbuh-tumbuhan Terutama Yang Biasa Dimakan Apakah Itu Biji-bijiannya Terutama Di Negeri Ini Padi Jagung Apakah Yang Sifatnya Buah-buahannya Paya Di negeri Ini Yang Cukup Banyak Ataupun Di Malang Ada Apelnya Itu Semua Dimaksud Dengan Tidak Kau Memperhatikan Apa Yang Kalian Siapa Yang Bisa Memproses Dari Biji Dari Benih Kemudian Menjadi Sebuah Tanaman Kalian Yang Mengembangkannya Ataukah Kami Ini Penting Di Ayat Seperti Ini Harus Bisa Kita Hadirkan Dalam Pikiran Kita Saat Kita Khusus Melewati Persawahan Kita Kedaerah Biasanya Melihat Bentangan Sawah Yang Sangat Luas Bagaimana Sawah Itu Diolah Moleh Dibajak Sampai Menghasilkan Padi Yang Kuning Maka Disitu Ada Peran Allah Yang Luar Biasa Yang Sesungguhnya Cukup Dengan Dua Ayat Ini Manusia Tidak Ada Lain Kecuali Hanya Menciptakan Semua Tumbuh Tumbuhan Ini Maka Jika Di Ayat Ini Dua Ayat Ini Belum Membuat Manusia Ingat Kepada Allah Mau Beriman Kepada Allah Maka Berikutnya Ancang Kalau Kami Menghendaki Laja'alnahu Oman Pasti Pakai Pasti Ini Nanti Ayat Ayat Tidak Pakai Pasti Jika Kami Mau Laja'alnahu Pasti Kami Bisa Menjadikannya Sebagai Hupam Sebagai Pohon-pohon Yang Telah Terluluh Lantahkan Hupam Apa Kebakar Apa Dimakan Urreng Apa Terkena Somboran Petir Terbakar Hasilnya Namanya Hupaman Sehingga Kamu Cenderung Tafak Kahun Meremehkan Nggak Mungkin Bagal Panen Istilahnya Nggak Mungkin Diserang Tikus Dan Seterusnya Maka Disaat Itulah Disaat Kamu Menganggap Tanaman Tanaman Itu Aman Aman Saja Maka Kapan Saja Allah Bisa Menghancurkan Tanaman Itu Kemudian Kalian Akan Mengeluh Bahwa Kami Gagal Panen Gagal Panen Dalam Arti Berapa Banyak Harta Yang Kerugian Harta Yang Menimpa Kami Seharusnya Kalau Panen Bisa Menghasilkan 100 Juta Tapi Buru-buru 100 Juta Satu Rupiah Pun Tidak Tidak Menghasilkan Dan Kalau Kita Nonton Berita Sering Dengar Orang Yang Gagal Panen Bingung Gimana Ini Mengembalikan Pinjaman Saat Menanam Kami Pinjam Ke Bank 50 Juta Buru-buru Bisa Mengembalikan Sekedar Balik Modal Tidak Saja Manusia Terugikan Secara Ekonomi Bahkan Nahnu Rumun Terugikan Secara Hasil Daripada Daripada Tanaman Tanaman Itu Dalam Arti Sudah Gak Bisa Menghasil Sudah Rugi Secara Materi Juga Rugi Secara Hasil Panen Dalam Arti Mereka Tidak Bisa Menikmati Hasil Tanamannya Kalau Padi Mereka Gak Menikmati Hasil Padi Masih Untung Kalau Bisa Beli Ada Yang Sama Sekali Ya Sudah Karena Gak Bisa Beli Padi Kita Makan Singkong Misalnya Yang Dimaksud Dengan Bal Bal Gambaran Gambaran Di Ayat Ayat Ini Menggambarkan Sebuah Kondisi Yang Jarang Terlintas Bagi Manusia Bahwa Kapan Saja Sawah-sawah Yang Telah Ditanam Itu Bisa Dihancurkan Oleh Karena Itu Penting Seseorang Bisa Berda'wah Di kalangan Ketani Dengan Dengan Sekaligus Mengajarkan Kepada Ketani Itu Keimanan Dan Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Saya Pernah Banyak Berdialog Dengan Orang-orang Yang Salihin Petani Yang Soleh Atau Petani Ibu Petani Yang Soleh Berdialog Dengan Para Pemimpin Petani Apa lagi Maka mereka Melihat Sebuah Perbedaan Yang Luar Biasa Kunci Aja Bertani Yang Hanya Mengandalkan Istilahnya Ilmu-ilmu Pertanian Kapan Harus Dipoko Kapan Harus Dengan Selain Bertani Mereka Juga Berusaha Menjadi Amba Amba Allah Yang Seolah Dalam Banyak Tempat Itu Terlihat Perbedaan Yang Sangat Menyolok Sehingga Sebuah Kumpulan Petani Betani Banyak Yang Mendapatkan Hidayah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Karena Memang Bab Ini Bisa Kita Pahami Bab Manusia Suka Meremehkan Peran Ketakwaan Kepada Allah Dalam Pertanian Itu Diungkapkan Sendiri Oleh Allah Dengan Mengatakan Gak Mungkin Gagal Panen Gak Mungkin Kita Gak Berhasil Dan Seterusnya Baik Selanjutnya Diajak Manusia Untuk Memperhatikan Air Yang Bingung Yang Termasuk Sesuatu Yang Tiap Hari Kita Temukan Tidakkan Kau Lihat Air Yang Kau Minum Tiap Hari Kalian Kau Yang Menurunkan Air Dari Langit Itu Ataukah Kami Yang Menurunkan Kami Menghendaki Kami Jadikan Air Itu Berubah Dari Asin Tidak Kalian Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Jadi Kalau Ibu Perhatikan Ketika Berbicara Di Ayat 65 Ketika Berbicara Tentang Hancurnya Tanam Tanaman Allah Pakai Lang Ketika Allah Mengancam Dengan Merubah Air Menjadi Asin Tidak Pakai Lang Lagi Jadi Satu Huruf Ini Memberi Pemahaman Bahwa Menghancurkan Hasil Tanaman Sebelah Padi Itu Sering Sesuatu Yang Dianggap Mustahil Oleh Manusia Sehingga Allah Perlu Ungkapan Dengan Pasti Kami Mampu Menjadikannya Merubah Merubahnya Tapi Untuk Merubah Air Tawar Jadi Air Asin Itu Jauh Lebih Mudah Bagi Bagi Allah Dan Manusia Selalu Melihat Itu Air Itu Turun Ke Sungai Dari Sungai Menuju Laut Kalau Sudah Laut Jadi Asin Jadi Karena Prosesnya Lebih Mudah Air Tawar Menjadi Air Asin Maka Allah Tidak Perlu Lagi Mengatakan Dengan Cukup Lahu Nasha'u Ja'al Nah Kami Kehendaki Kami Jadikan Menjadi Asin Jajah Tidakkan Manusia Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Terakhir Allah Mengajak Manusia Untuk Perhatikan Api Tidakkan Kau Perhatikan Api Yang Tiap Hari Kalian Nyala Apakah Kalian Yang Menumbuhkan Kepohonan Yang Bisa Menghasilkan Api Di zaman Dulu Di surat Yasin Disebut Di zaman Ini Menghasilkan Api Jauh Lebih Canggih Lagi Dengan Gas Mencetek Aja Terluar Api Dulu Manusia Harus Melakukan Rupaya Yang Agak Lama Siapa Menumbuhkan Pohon Pohon Nahnu Ja'allaha Tadkira Kami Jadikan Api Itu Sebagai Nasehat Sebagai Pengingat Yaitu Tentang Meraka Dengan Api Yang Ada Di Dunia Kalian Tidak Kuat Apalagi Yang Kedua Allah Jadikan Sebagai Maka'an Nilmukuin Sebagai Kenikmatan Bagi Orang Yang Berperti Maka Kamu Beriman Kepada Allah Maka Berkesbihlah Kepada Allah Yang Maha Agung Kas Kasab Bismi Rabbika La'win Puncaknya Nanti Allah Nginjadikan Semuanya Ini Intinya Kalau Gitu Beriman Jadi Jama'ar Rahmatum Allah Kumpulan Ayat-ayat Ini Dari 57 Sampai 73 Ini Bisa Kita Pahami Dengan Poin-poin Satu Pentingnya Beriman Kepada Allah Subhanahu Allah Yang Kedua Tunjukkan Keimananmu Kepada Allah Dengan Menerima Apa Saja Yang Dijelaskan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Semua Yang Dijelaskan Ini Harus Dipahami Sebagai Daya Dukung Agar Kamu Beriman Kepada Allah Subhanahu Bahkan Juga Yang ketiga Bisa Kita Pahami Sebagaimana Semua Dijelaskan Oleh Allah Ini Adalah Kebutuhan Bagi Manusia Tidak Mungkin Tidak Bisa Tidak Tidak Mungkin Lepas Dari Api Tidak Lepas Tidak 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 Mungkin Lepas Tidak 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 Sebuka Manusia Itu Dengan Dengan Api Dengan Air Dengan Tidak Tidak Dan Seterusnya Karena Semua Memang Menjadi Makhluk Makhluk Allah Yang Berada Dalam Satu Kesat Demikian Insyaallah Baji Kitab Ini Salallahu Al-Ala Sayyidimu Muhammad Wa'ala Alihi Wasahbihi Wasallam Walhamdulillahi Rabbil Al-Alami Alhamdulillah Kita Sudah Mengikuti Sama-sama Kajian Kita Pada Sore Hari Ini Ditutup Di Ayat 71 Tentang Bagaimana Allah Menciptakan Air Dan Api Bapak Ibu Ada yang bertanya Silahkan Melihat Boleh Ada Satu Pertanyaan Dari Bumi Dini Dijawab Ini Ada pertanyaan Apakah Bisa Disebut Sebagai Orang Yang Imannya Setengah Setengah Ketika Ada Salah Satu Aturan Agama Yang Kita Merasa Sangat Berat Untuk Menjalankannya Oke Mohon Penjelasannya Ya Sebetulnya Merasa Berat Itu Manusiawi Siapa Siapa Enggak Berat Suruh Bangun Tiap Malam Jam Tiga Suka Juj Semua Orang Merasa Berat Tapi Ketika Manusia Itu Mau Berusaha Berusaha Mengatasi Beratnya Tidak Menyerah Dengan Merasa Keratnya Mencari Alasan Alasan Bagaimana Bisa Mengatasi Beratnya Maka Insyaallah Dirinya Tetap Disebut Orang-orang Yang Beriman Yang Penting Tidak Sampai Dalam Penolakan Karena Memang Tidak Semua Manusia Punya Keimanan Yang Sudah Sangat Tinggi Dimana Melihat Semua Yang Disyarahkan Mala Allah Sudah Terasa Ringan Dan Nikmat Semua Ketika Ada Orang Yang Masih Merasa Berat Tapi Tidak Menyerah Dengan Merasa Beratnya Insyaallah Itu Masih Dalam Kategori Keimanan Yang Diterima Allah Subhanahu Baik Allah Baik Begitu Ini jawaban Dari guru Kita Mudah-mudahan Terjawab Baik Satu lagi Ini bicara Masalah Takdir Disini kan Nahnu Kondarnabainakum Itu bicara Takdir Ada yang menganggap Katanya takdir itu Bisa berubah Misalkan Allah sudah Takdirkan Bahwa Kematiannya Saat Kecelakaan Tapi karena Dia berhati-hati Maka Tidak jadi Takdirnya mati Anggap sebetulnya Gimana Mohon penjelasan Ya Memang Kita harus Yakin dulu Bahwa Takdir Itu Salah satu Unsur-unsur Hoib Di dalam Kehidupan Manusia Sebetulnya Kapan Kapan kita Dipanggil Oleh Allah Itu suatu Hal yang Hoib Suatu yang Rahasia Kita hanya Bisa Meyakini Dan Apa Dan Mengusahakannya Jadi yakin Bahwa Takdir itu Satu Hal yang Tapi di Sisi Lain Kita Diperintahkan Untuk Menjaga Kehidupan Kita Kata orang Kalau Mau berumur Panjang Itu Misalnya Kota hidup Makannya Bagus Kota istirahatnya Bagus Itu Kota kehidupan Begitu juga Kalau berkendaraan Dia berusaha Berhati-hati Mengikuti Peraturan Yang ada Kalau di tol Tidak boleh Di atas Seratus KM Dan seterusnya Maka Bisa Saja Usaha Usaha Itu Adalah Cara Allah Mendukung Orang Itu Supaya Memiliki Kehidupan Yang Panjang Yang Sesungguhnya Menjadi Rahasia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mungkin Usianya Ternyata 90 tahun Untuk 90 tahun Itu Allah Mudahkan Bagi dirinya Bisa Mencapai 90 tahun Itu Apakah Pola Makannya Apakah Manajemen Emosinya Dan lain Sebagainya Sehingga Mungkinkan Dia Hidup Bisa 90 Tahun Jadi Itu Cuma Sebagai Sebuah Usaha Tapi Orang Lain Sudah Melakukan Yang Sama Pola Hidup Sudah Makan Sudah Sesuai Yang Memberi Kesehatan Ujung Ujung Baru Katakan 38 Sudah Meninggal Itu Juga Merupakan Rahasia Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Dua Orang Ini Dimana Letak Perbedaannya Satu Ketika Menjaga Kehidupannya Dengan Baik Jadi Umur 90 Yang Satu Dengan Cara Yang Sama 38 Maka Insya Allah Dua Duanya Secara Pahala Bisa Bisa Jadi Sama Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Sesungguhnya Diri kita ini Milik Allah Ketika Kita Rawat Ketika Kita Jaga Dengan Baik Maka Itu Merupakan Satu Ibadah Atau Satu Amal Soleh Tersenyum Jadi Dia Sudah Merawat Dengan Baik Tapi Begitu Umur 38 Sudah Meninggal Duluan Insya Allah Sama Dengan Menjaga Dirinya Tapi Ditakdirnya Di Usia 90 Tahun Maka Yang Di Usia 38 Ini Nggak Bisa Diomongin Begini Oh Itu Sudah Istilahnya Sudah Nggak Merokok Nggak Ini Nggak Ini Matinya Tetap Aja Mati Mudah Istilahnya Nggak Bisa Seperti Itu Karena Semua Sudah 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 Takdirnya Sudah Ada Ketentuannya Kita Beda Dengan Orang Yang Kalau Ujung-ujungnya Mati Juga Yaudah Nggak Usah Nggak Usah Merawat Diri Situ Letak Bisa Jadi Apa Bahkan Bisa Menjadi Kemaksiatan Ya Kalau Ujungnya Mati Yaudah Kita Ngerokok Aja Terus Kalau Ujungnya Mati Yaudah Kita Narkoba Aja Terus Dan Seterusnya Nggak Menjaga Milik Allah Yang Ada Dalam Kita Itu Juga Larang Yang Menjaga Allah Akan Menerit Menerit Pahalanya Itulah Mungkin Sekilas Yang Bisa Saya Jelaskan Dalam Takdir Percaya Apa Adanya Kemudian Berusaha Berusaha Mendapatkan Apa Yang Kita Ingin Kita Nggak Tahu Takdir Kita Kaya Atau Miskin Yaudah Kita Berusaha Saja Bisa Jadi Memang Takdirnya Kaya Karena Kita Berusaha Bisa Jadi Takdirnya Nggak Kaya Tapi Dua-duanya Insyaallah Mendapat Pahala Yang Sama Dari Allah Sudah Berada Dalam Usaha Itu Dijelaskan Dalam Hadith Baik Sampai Disini Kaji Kita Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbul Arumin Allah Salli Salli Ala Sayyidina Muhammad Allah Muhammad Allah Sallam Allah Sallam Sallam Allah Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Guru Unda Dan para jamaah sekalian Alhamdulillah kajian sore hari ini Kita sudah cukupkan Apa yang disampaikan Guru Unda kita sampaikan Bermanfaat dan bisa kita amalkan Dan menjadi motivasi keiman kita Dan tentunya kita berharap Keluarga kita, diri kita dan guru-guru kita Semua selalu lindungi Dalam kesehatan, keselamatan dan keberkahan Amin Jadi saya cukup sekian Kita tutup dengan doa Alhamdulillahirrabbilalamin Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Subhanallahumma wabihamdika Ashadu allailanta Astagfirullahaladzim Saya akhiri, kurang lebih nyaman maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh